Kalau mau sobe, sobe semua. Kenapa hanya Baharwini Smith? Banyak habaib, kiai ustadz, yang dikawal AFSEC. Kenapa AFSEC tidak dibejat? Kenapa hanya Baharwini Smith? Saya akan lawan kalian. Saya akan hadapi kalian. Ya, jumpa lagi di konten saya. Kemarin, 3 petugas AFSEC atau keamanan bandara yang mengawal dan mencium tangan Bahar Smith telah dipecat. Dan setelah mengetahui pemecatan tersebut, maka Bahar Smith pun marah-marah dan mengklaim bahwa tindakan pemecatan itu adalah dolim. Oh, parah sekali Bahar Smith ini. Lah ini gimana ceritanya coba? Bukankah pemecatan itu ada alasannya? Dan bukankah pemecatan itu adalah hak serta wewenang dari pengelola pihak Angkasa Pura. Dan bukankah yang selama ini menggaji para pegawai AFSEC itu adalah juga pihak dari Angkasa Pura. Lantas kenapa Bahar Smith ini marah-marah coba? Ya, terserah pihak Angkasa Pura lah. Bener gak? Padahal ya sudah jelas bahwa pemecatan itu bukan karena petugas keamanan bandara mencium tangan Bahar Smith. Namun pemecatan itu dilakukan karena tiga petugas keamanan bandara tersebut meninggalkan area tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Jadi mau siapapun yang dikawal oleh petugas AFSEC, kalau mengawalnya itu tanpa ada izin dan perintah dari atasan, maka pasti mereka ini akan dikenakan sanksi. Nah, jadi kalau mereka dipecat setelah menciumi tangan Bahar Smith, ya bisa jadi karena itu memang lagi apa saja. Bisa jadi memang seperti itu, bener gak? Ya, mungkin masih ada yang ingat dulu waktu Rizik Sihab pulang dari Arab Saudi ya, banyak sekali personil AFSEC bandara yang diterjunkan. Bahkan diberitakan sampai ada 970 personil. Dan itu sudah berdasarkan SOP, tidak kemudian ujuk-ujuk seperti pengawalan terhadap Bahar Smith. Jadi jangan dipelintirlah seakan-akan karena mereka menciumi tangan Bahar Smith, kemudian mereka ini dikenakan sanksi pemecatan. Padahal bukan seperti itu konteksnya. Nah, lantas mengapa pemecatan itu dikatakan sebagai perbuatan dolim, coba? Padahal itu sudah sesuai dengan aturannya. Jadi siapa sebenarnya yang berbuat dolim, coba? Padahal mereka dipecat itu jelas karena terbukti telah melakukan kesalahan yang fatal. Bayangkan saja ya, mereka diberi amanah untuk menjalankan tugas menjaga keamanan di area pos-pos yang telah ditentukan. Namun apa yang terjadi? Mereka justru meninggalkan area pos-pos penjagaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Jadi jelas itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Makanya sanksi pemecatan itu menurut saya adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya bayangkan saja, akibat kecerobohan dan tindakan indisipliner tersebut ya, maka semua itu dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Yaitu terkait dengan aspek keamanan di bandara. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalkan sampai terjadi apa-apa, siapa kemudian yang akan menanggung resikonya? Coba tahu nggak siapa? Nah, apa kabar Semir dan para jamaahnya yang akan menanggung resikonya? Ya tidak mungkin kan? Jadi jangan asal bicara kalau tidak paham SOP bandara itu seperti apa. Ya sekarang kalau sampai terjadi apa-apa, pasti yang akan menanggung resikonya itu adalah pihak dari atasan ketiga absek bandara tersebut. Makanya kalau cuma asal ngomong seperti bar Semir dan para jamaahnya sih enak-enak saja. Sedangkan yang menanggung resiko dan beban tanggung jawab itu yang berat. Ya, sekedar informasi, bandara itu adalah salah satu objek vital suatu negara. Ibaratnya ya, adalah bandara itu mukanya suatu negara. Apalagi bandara kelas internasional seperti Soekarno-Hatta. Tentu pengamanannya itu harus jauh lebih ketat. Makanya tidak boleh ada sedikitpun toleransi bagi para petugas keamanan atau absek bandara yang tidak bekerja secara profesional. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini adalah menyangkut soal keamanan. Jadi jelas berbeda jika dibandingkan dengan kesalahan dari petugas bandara lainnya. Ya misalnya petugas kebersihan atau yang posisinya, ini tidak berkaitan dengan masalah keamanan. Nah lucunya lagi adalah, dalam videonya, Bar Semir malah sok-sokan ingin menjadi pahlawan dengan membela tiga petugas yang telah dipecat dengan cara mengancam akan melawan pihak Angkasa Pura. Parah sekali Bar Semir ini. Lah ini gimana ceritanya coba? Menurut saya ya, ancaman Bar Semir itu adalah tindakan absurd alias konyol. Lah emangnya dia mau melawan dengan cara apa? Apakah dia mau bikin acara demo berjilid-jilid? Terus nanti kalau ditangkap, ujung-ujungnya para pengikutnya pun akan teriak kriminalisasi ulama. Ya sekarang kalau memang Bar Semir ini ingin membela hak ketiga pegawai bandara yang telah dipecat, mendingan angkat saja mereka jadi pegawai di petamburan. Bener gak? Kan beres. Ya entah mereka mau jadi tukang cuci kek, mau jadi tukang kebun kek, atau mau jadi pengawal Bar Semir pun. Ya silahkan saja, tidak masalah. Yang penting mereka ini bisa mendapatkan kerjaan baru. Kan seperti itu, bener gak? Dan yang lebih lucunya lagi adalah Bar Semir pun mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh tiga pegawai tersebut adalah atas dasar cinta kepada dirinya. Lucu sekali Bar Semir ini. Ya kalau menurut saya, yang seperti itu bukan cinta, melainkan suatu kebodohan yang membabi buta. Ya sekarang bayangkan saja ya, masa ia seorang residivis yang telah bolak-balik masuk penjara, namun masih diperlakukan seperti itu. Apa itu gak salah? Padahal masih banyak sekali pemuka agama yang jauh lebih layak untuk dihormati dan dihargai. Ya tapi begitulah fenomena di negeri kita saat ini. Mereka yang benar-benar sebagai ustad dan ulama, justru seringkali dihina dan dicacimaki. Nah di lain sisi, mereka yang setiap hari dalam ceramanya sibuk menghina dan menyebarkan fitnah, malah dijadikan sebagai ulama. Lah ini kan parah sekali bener gak? Dan saya juga melihat ada banyak sekali pembela Bar Semir di media sosial yang tidak terima dengan pemecatan terhadap tiga pegawai bandara yang mengawal Bar Semir. Jadi mereka ini membandingkan foto pengawalan artis Korea dengan pengawalan terhadap Bar Semir. Mereka mempertanyakan apakah foto pengawalan terhadap artis Korea itu sesuai SOP? Kenapa tidak dipecat? Begitu tanya mereka. Ya ini jelas berbeda lah konteksnya. Nah setelah saya telusuri ya, ternyata foto yang diposting itu adalah foto 2019 saat kedatangan grup asal Korea yaitu Monsta X dan Mamamu. Nah tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk tampil dalam sebuah konser di Senayan, Jakarta. Nah yang perlu dicatat adalah mereka tiba di bandara itu menggunakan fasilitas atau layanan VVIP. Jadi bukan layanan kelas ekonomi. Makanya wajar apabila artis Korea itu mendapatkan pengawalan ketat dari para petugas absek bandara. Dan yang perlu diketahui lagi adalah semua itu sudah berdasarkan SOP. Bahkan sudah disiapkan sejak awal sebelum artis Korea itu tiba di bandara. Jadi pengawalan itu bukan secara tiba-tiba atau dadakan seperti yang dilakukan oleh tiga petugas absek terhadap Bahar Semit. Jadi itu bedanya. Bahkan mereka sampai menundu-nundu dan menciumi tangan Bahar Semit coba. Nah ini kan parah sekali bener gak? Ya sekarang kalau mereka melakukan seperti itu jelas itu tidak sesuai dengan standar operasional. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan sebenarnya yang menjadi persoalan atau masalah itu bukanlah soal mencium tangan Bahar Semit. Melainkan karena ketiga petugas absek bandara itu telah meninggalkan area tugasnya tanpa pemberitahuan atau izin kepada pihak atasannya. Nah itulah yang dianggap sebagai pelanggaran berat dan tidak sesuai dengan SOP. Makanya sanksi yang dikenakan itu adalah pemecatan. Dan jujur saya harus mengapresiasi atas ketegasan pihak Angkasa Pura terhadap tiga absek bandara yang tidak bekerja secara profesional. Dan harapan saya ke depannya nanti agar semua ini bisa dijadikan pengalaman berharga khususnya bagi para petugas absek lainnya. Agar kenapa? Agar mereka ini dapat bekerja lebih profesional dan tidak berbuat hal-hal yang memalukan. Nah jadi gimana? Setuju kah dengan pendapat saya? Ya silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okidem kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okidem selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax